Halo Halo balik di channel Soe Restoration and Repair ya di sini saya akan memperbaiki sepatu basket ya sepatu basket Nike Airdum Turbo langsung ke meja atau ke media pengerjaan Hai Oke ini karena solnya otolnya ini warna hitam kita harus menjahitnya memakai benang hitam ini saya sudah kelihatan benang nilon hitam nomor 9 langsung saja kita menjahitnya dicoblos dari bagian kocol langsung masuk ke bagian dalamnya nah ini ya langsung masuk ke bagian dalam sini selamat menikmati ya kita mulai menjahitnya hanya dijahit di bagian otol saja lapisan ini yang hitam ini yang bawah ya untuk bagian atasnya kapernya yang putih ini enggak usah dijahit selamat menikmati dan jahit di bagian pinggir-pinggirnya dengan jarak sekitar 1 cm kenapa memakai jarak 1 cm karena yang kita jahit ini adalah bagian otol yang ketat balanya itu tidak terlalu kebal banget makanya kalau kita menjahit dengan jarak sekitar 0,5 sampai 0,7 cm atau bahkan 0,4 atau 0,3 itu bahaya yang ada bagian otol bawah yang hitam ini malah justru akan dibuat karena terlalu banyak jahitan oke di bagian sini kita menjahitnya oke 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 untuk menjahit sepatu seperti ini khususnya di bagian belakang kita harus menggunakan jarum yang sedikit agak lebih panjang ya karena untuk menjangkau di bagian dalam itu kalau jarumnya pendek tidak akan mungkin sampai karena micol ini sangat tebal banget ya dicobot dari sini sampai masuk ke dalam itu sangat tebal oke ya kita ini sudah sampai di bagian tengah yang berbentuk sekitiga seperti ini ya kita tidak boleh lurus menjahitnya ya, kita harus naik sesuai dengan pola atau bentuk offshore ini ya, walaupun nanti jahitannya itu sedikit terlihat di bagian atas ini ya yang sekitiga ini, yang nanti ini nanti terlihat di situ tapi tidak masalah daripada dijahit lurus tapi di bagian sekitiga ini nanti dia lepas ya jadi untuk mengerjakan sepatu itu tidak pula salah-salahnya karena kalau sudah dijahit dan jahitannya ngawur asal pasti yang memakai sepatunya itu nanti malu bahkan males ya dan sepatunya setelah dijahit bukannya itu bermanfaat atau bisa dipakai lagi malah nanti dia tidak akan terpakai nah ini ngomong-ngomong di bagian sekitiga ini yang lagi kita selesai saya jahit oke ya ini di bagian sampingnya itu midsole-nya dibikin jadi dua ya ada midsole yang keras ada midsole yang lembut ya tapi kita tetap masih dijahit di bagian outsole saja ya kita gak usah anggap ini midsole-nya itu berbeda ya yang penting kita jahit sesuai dengan garis yang sudah tadi kita bikin alur ini sedikit lagi kita mencapai atau sampai di bagian depannya oke ini sudah melewati bagian depannya bagian yang sebenarnya kata orang-orang itu sulit di bagian depan sudah terjahit terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati